Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membantah ada keterlibatan oknum ASN dalam politik praktis dengan mengikuti kampanye salah satu pasangan Pilkada Jabar maupun kota kabupaten. Pihak disdik Jabar pun sudah mengimbau kepada seluruh ASN, termasuk kepala sekolah dan guru, agar bersikap netral dalam proses Pilkada 2018. Beredarnya isu yang menyatakan ada oknum aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terlibat politik praktis ditanggapi serius Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Haddari. Ditemui usai menggelar apel pagi di halaman kantor disdik Jabar, Jalan Perajiman Kota Bandung Senin pagi, pihak yang membantah ada keterlibatan ASN disdik dalam politik praktis. Ditegaskannya, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah jauh-jauh hari mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh ASN, termasuk kepala sekolah dan guru, agar bersikap netral selama kampanye Pilkada Serentak 2018. Menegaskan agar sebagai warga negara baik melukung dengan cara ikut serta pemilihan pada harinya. Yang kedua, agar senang biasa menjung tinggi nilai-nilai profesional semua. Tidak ikut-ikutan dalam politik praktis dan bersikap netral. Jangan menghadiri kampanye ketika ada pasal, terus juga tidak menjadi konsumsi. Pihak disdik pun mengimbau agar seluruh ASN menggunakan hak pilih saat Pilkada 27 Juni 2018, sehingga pemilu di Jawa Barat berjalan dengan baik dan demokratis. Iwana Kurniawan, Bandung TV